Menko Polhukam menegaskan pemerintah akan melakukan segala upaya termasuk operasi militer jika dibutuhkan dan telah mendapatkan izin dari pemerintah Filipina. Pemerintah memiliki beberapa opsi untuk membebaskan 10 warga negara Indonesia dari penyanderaan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf. Menko Polhukam melaporkan beberapa opsi terkait upaya pembebasan WNI yang menjadi sandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina kepada Presiden Jokowi Dodo. Namun Menko Polhukam enggan menjelaskan detail opsi tersebut karena proses pembebasan WNI tengah berjalan. Namun Menko Polhukam menegaskan jika dibutuhkan operasi militer akan dilakukan meski saat ini opsi tersebut dikesampingkan. Opsi itu kan tidak elok juga saya terus buka ya karena sedang berjalan. Jadi saya pikir serahkan pada pemerintah kami terus terang sudah punya pilihan-pilihan apa yang akan kami lakukan untuk menyangkut penyanderaan. Karena ini bukan kasus pertama. Tapi satu hal, opsi untuk melakukan operasi militer itu masih kami kesampingkan. Karena itu menyangkut masalah konstitusi daripada negara lain yang tentu kita harus hormati. Menko Polhukam menegaskan penyanderaan ini terjadi karena salah satu faktor pengiriman batu bara ke Filipina masih menggunakan kapal kecil. Pemerintah telah memikirkan untuk menggunakan kapal besar sehingga sulit dilakukan pembacakan. 10 WNI saat ini masih disandera kelompok Abu Sayyaf di perairan Sulu, Filipina Selatan. 7 WNI disandera pada Senin 20 Juni dan 3 lainnya disandera di perairan wilayah Felda Sahabat, Lahat Datu, Malaysia 9 Juli 2016.